Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Bagaimana kabar kalian? Oke hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya Nah materi kali ini adalah karya seni rupa teknik tempel Diperhatikan baik-baik ya penjelasan Miss Annie Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui macam-macam seni rupa dengan teknik menempel Dan membuat karya seni rupa dengan teknik menempel Keywords kita hari ini adalah kolase, montase, mozaik, dan aplikasi Sebelum kita mulai belajar Kita baca bismillah bersama-sama yuk Bismillahirrohmanirrohim Oke disimak baik-baik ya teman-teman Jenis-jenis seni rupa teknik tempel ada 4 ya teman-teman ya Ada kolase, ada montase, ada mozaik, dan aplikasi Pasti dari keempat jenis ini ada yang sudah kalian ketahui ya Betul? Oke sekarang kita simak lagi yuk penjelasannya dari keempat jenis teknik tempel itu Oke kita bahas satu-satu ya Yang pertama jenis teknik tempel ada yang disebut dengan kolase Kolase adalah teknik menempel dengan menggunakan berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola Nanti contohnya Miss akan berikan ya di slide selanjutnya Dan yang kedua adalah teknik tempel yang disebut montase Yaitu teknik dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi sehingga menjadi gambar baru Siapa yang sudah pernah nih montase? Oke nanti kita lihat Contohnya ya teman-teman ya Selanjutnya adalah mozaik Teknik menempel menggabungkan kepingan atau potongan-potongan kecil Dan dari bahan yang sejenis atau yang sama Untuk disusur menjadi gambar yang utuh Nah itu mozaik ya Dan yang terakhir adalah aplikasi Yaitu teknik menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu Contohnya dari kain perca Kain perca itu kain-kain sisa Kain potongan-potongan Oke kita lihat yuk contoh-contohnya Contoh seni rupa teknik tempel yang pertama adalah kolase Kolase ini merupakan seni rupa dua dimensi Yang dibuat menggunakan paduan aneka bahan Dan aneka bahan itu ditempel pada permukaan gambar Nah bahannya itu bisa berupa dari biji-bijian, daun, ranting, atau batu-batuan Nah ini contohnya ya Yang berasal dari biji-bijian Ini gambar hewan Nah ditempel menggunakan berbagai macam biji ya Dan selanjutnya adalah Yang berasal dari daun atau ranting pohon Membentuk hewan ya Oke Bisa dimengerti teman-teman contoh kolase Oke kita ke contoh selanjutnya ya Contoh seni rupa teknik tempel yang kedua adalah montase Montase ini merupakan seni rupa dua dimensi juga ya teman-teman Dan dibuat dengan cara menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi Nah gambar-gambar ini bisa diambil dari majalah bekas Dan kemudian gambarnya disusun membentuk gambar atau cerita baru sesuai yang kita inginkan Dan ini ada beberapa contoh teknik montase atau gambar montase Bisa dilihat ya teman-teman Ada tiga gambar ya Dan ini membentuk sebuah cerita atau keadaan yang berdasarkan gambar tersebut Dan ini gambarnya itu digunting atau diambil dari majalah atau koren ya Contoh seni rupa teknik tempel yang ketiga adalah mozaik Mozaik merupakan seni rupa dua dimensi juga ya teman-teman Dan dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan Nah berbeda dengan kolase Pada montase ini potongan bahan yang ditempel itu lebih kecil Dan bahan yang digunakan pun satu jenis Misalnya dari sobekan kertas, serpihan keramik, serpihan kaca dan lain sebagainya ya Dan lembaran bahan ditempel pada media kertas atau kanvas Dan dapat pula di lantai atau di dinding Ya ini adalah beberapa contoh gambar atau hasil dari teknik mozaik Yang gambar Doraemon ini diterbuat dari kertas ya teman-teman ya Dan yang bergambar ikan terbuat dari serpihan kaca Bagus ya Contoh seni rupa teknik tempel Yang keempat adalah aplikasi Nah teknik atau karya aplikasi ini merupakan karya seni dua dimensi juga loh teman-teman Nah dan dibuat dengan cara menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu Dan biasanya banyak digunakan pada kerajinan kain Nah karya ini disebut juga dengan karya hias Dalam seni jahit menjahit dengan menempelkan atau menjahit guntingan-guntingan kain yang dibentuk seperti Bisa seperti bunga, buah, binatang dan sebagainya pada kain lain sebagai hiasan Dan seperti ini contohnya teman-teman Nah yang disebut dengan kain perca ini Ini potongan kain-kain guntingan atau potongan kain-kain kecil Disatukan Kemudian disatukan menjadi satu Dan jadinya cantik ya teman-teman Nah ini namanya karya aplikasi Oke teman-teman Demikianlah penjelasan tentang jenis-jenis seni rupa teknik tempel Dan contohnya ya Ada kolase, muntase, mozaik dan aplikasi Oke Sekian penjelasan dari Miss Annie Mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye